Intro Malam takbiran Idul Fitri 1445 Hijriya di kota Atambuwa, Kabupaten Belu diwarnai dengan pawai obor oleh ribuan umat muslim. Perayaan ini sebagai bentuk rasa syukur atas kemenangan setelah sebulan penuh menjalankan puasa. Beginilah antusias umat muslim di kota Atambuwa, Kabupaten Belu dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ribuan warga terus berdatangan di Masjid Raya Al-Mujahidin dan menikmati malam takbiran dengan menggelar pawai obor mengelilingi pusat kota Atambuwa. Bupaten Belu yang juga hadir dalam perayaan ini mengatakan, pawai obor merupakan ungkapan kegembiraan umat muslim dalam menyambut Idul Fitri. Untuk itu dirinya berharap warga menghormati perayaan ini dan senantiasa menjaga kerukunan. Di umat beragama yang lain kita menghormati hari suci umat Islam dan kita jaga keamanan bersama. Dan atas nama masyarakat, rakyat, pemerintah menyampaikan, apapun kali lebaran, minatai inilah baikin. Malam takbiran Idul Fitri yang diwarnai dengan aksi pawai obor ini juga merupakan ungkapan syukur atas kemenangan umat muslim di Kabupaten Belu setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Bahwa maksud dan tujuan melaksanakan kegiatan pawai obor di malam takbiran adalah sebagai utapan masyarakat syukur kita atau hari kemenangan kita yang mana umat muslim sesungguhnya telah melalui dan menahan huwa nafsu menimalkan segala keutuhan kita. Di momen Hari Raya Idul Fitri ini seluruh masyarakat juga diajak untuk terus merawat keberagaman dan menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Belu. Dari Kabupaten Belu, Stefanus Dilepayong, Tim Anyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!